Intro Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Pelujunarko didampingi oleh Kasatres Krim Polres Bekasi Kota, AKBP Arman dan Kasubak Humas Polres Metro Bekasi Kota, Kompol Erna Ruswing Andari menggelar press release penganiayaan berat di Aula Polres Metro Bekasi Kota Di Jalan Lingkar Bambu RT 002 RW 003 Kelurahan Ciketing, Udik Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi telah terjadi penganiayaan oleh tersangka AS terhadap korban LS dimana pada saat kejadian, korban LS bekerja sebagai penagih hutang datang menghampiri tersangka AS untuk menagih hutang tersangka AS yang tidak terima dengan cara penagihan hutang tersebut hingga terjadilah cek cok di antara keduanya AS yang buta mata akhirnya mengayunkan parang ke korban LS hingga tangan kanan LS menderita luka pada jari jempol dan telunjuk tangan kanan terputus Saat itu korban berinisial L mendatangi pelaku berinisial L untuk menagih uang kontrakan senilai Rp 150.000 Ketika melakukan penagihan terjadi cek cek mulut dan terjadi keributan setelah itu pelaku mengambil parang tidak jauh dari lokasi tersebut langsung mengayunkan parangnya ke arah korban dan korban ketika menangkis dengan tangannya sehingga korban mengalami luka pada tangannya yaitu jilang dua jari yaitu jari jempol dan jari antarunjuk tapi kok ditagi kok emosi? bukan emosi pak, tadinya mamah-mamah istri saya nah disaat itu saya diam tidak menjawab jawaban dia karena saya mengakui dengan kesalahan saya pada disaat itu saya lalu cek cok pak berbentuk-bentuk dengan dia dia berkata jangan selalu jagoan kamu disini jangan selalu preman disini lalu saya menjawab, saya bukan preman saya bukan jagoan sanyangan orang biasa saya bisa masih mati dari Bekasi, Jawa Barat Muhammad Iqbal, Tribrata TV Salam Tribrata Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.